Presiden Jokowi Dodo bersilaturahmi dengan keluarga Awak KRI Nanggela 402 di Hanggar Lanudaljuanda Sidoarjo pada Kamis 29 April 2021. Presiden Jokowi Dodo terlihat menyampaikan duka cita hingga semangat untuk para keluarga yang ditinggalkan prajurit TNI itu. Jokowi juga berjanji akan membangunkan rumah untuk istri atau keluarga Awak KRI Nanggela 402. Pembangunan rumah tersebut diakui Jokowi sebagai bentuk penghargaan pemerintah pada para prajurit Hiu Kencana yang gugur dalam tragedi Nanggela 402. Presiden Jokowi Dodo juga membebaskan di mana saja keluarga korban hendak membangun rumah dari pemerintah, baik akan dibangun di Gresik, Sidoarjo, maupun tempat lain di luar itu. Presiden Jokowi juga meminta langsung KSAL dan Panglima TNI untuk mengatur mekanisme pembangunan rumah ini. Jokowi berharap pembangunan rumah untuk kru KRI Nanggela 402 bisa segera dilakukan. Tak hanya berjanji untuk pembangunan rumah, Presiden Jokowi Dodo sebelumnya juga telah mengatakan, akan menjamin biaya pendidikan bagi anak Awak Kapal KRI Nanggela 402 hingga jenjang perguruan tinggi. Presiden pun mengaku seluruh mekanismenya sudah diserahkan pada Panglima TNI dan juga KSAL. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi Dodo diketahui didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, KSAL Laksamana TNI Yudomar Gono, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hertono. Diatur oleh negara agar bisa tampak kuliah di perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan kepada Panglima maupun Prakasal agar pengaturan dan manajemen, mekanismenya semuanya diatur agar semuanya rapi. Kemudian juga dari kami, nanti Ibu-Ibu sekalian, akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti Ibu-Ibu semuanya. Terserah bisa di Gersik, bisa di Situarjo atau di tempat lain. Dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya segera mungkin, sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. Terima kasih telah menonton!